Tapi katanya di Jakarta diskonnya lebih gendeng Iya, gak itu Gendeng ya? Om, kalau bodi limu dengan tios katanya beda ya Terus ada mas Dandi Mau tanya bang, mobil berkaksasi kenapa SNK-nya atas nama PC Halo semuanya, ketemu lagi di channelnya Pak Lala Hari ini seperti janji kita di Instagram Kita sesinya menjawab pertanyaan kalian yang sudah DM di Instagram Maupun sudah komen di postingan kita yang terakhir Eh, yang terakhir lah bawahnya kita ya Kemudian, kemudian Uh, vouchernya ada di sana Pak Drey Vouchernya? Iya, iya Jadi kita itu kemarin kan Amplopan itu Pak Bawahnya colokan Itu remot apa itu? Kalau ditekan gimana? Remot AC Iya, coba ditekan Cek tunai Jadi kita Kemarin kan bikin ini Teman-teman Kita tantang untuk memajukan pertanyaan Mengenai seputaran Toyota Limo gitu Pak Tri Untuk pertanyaan terbaik versinya Pak Tri nanti ya Kita tim ya, nanti kita nilai bareng-bareng Pertanyaan yang paling bagus Itu berhak nanti mendapatkan voucher naik taksi Bluebird Tiga lembar awalnya Pak Tri Tiga lembar masing-masing 100 ribuan Tapi ternyata kemarin saya kan beli voucher Buat teman-teman Tidak boleh beli tiga lembar Kita ini kerja di Bluebird Belinya akhirnya segini loh 25 Tapi ya 25 Tapi 20 ribuan 20 ribuan Jadi nanti pertanyaan terbaik utama Itu dapat 5 lembar gitu Pak 5 lembar 20 ribuan Kalian boleh pakai 5 kali masing-masing satu gitu nanti ya Buat tambahan Atau sekalian gini gak apa-apa Misalnya argonya 40 ribu Berarti pakai dua voucher bayarnya gak apa-apa Voucher ini berlaku sampai 2021 Lama Lama sekali Sampai buluan kok isu digayain Ya mungkin tulisannya gak hilang Jadi berlaku untuk seluruh Indonesia ya Pak? Iya pokoknya anak taksi Nenek Nenek Pak Prabu gak isu ya Pokoknya taksi Bluebird Nah kenapa kita milih voucher? Gini loh ceritanya Pak Tri Jadi sekarang di lapangan kan kondisinya itu Pengemudi Ya rekan-rekan kita Pengemudi itu kan pekerja harian Penumpang lagi sepi Mudah-mudahan nanti teman-teman yang dapat voucher ini Beneran naik taksi Iya kan? Oh iya betul Jadi nambah Dimanfahatkan Orderannya untuk pengemudi Pengemudi kita ada Perhasilan tambahan Oke langsung aja Gak lama-lama ya Kalian ngomong gak kayak salah Ayo Kita mulai Jawab pertanyaan Nah kita langsung ke pertanyaan pertama Ayo Mas Inung dibuka Ini pertanyaan yang masuk ke DM ya Jadi teman-teman kenapa dari kemarin gak dibuka Ya kita nunggu hari ini Kita buka bareng-bareng Teman-teman nanya presles Lewati dulu Coba yang lainnya lagi Start dari Mas Apa itu? Alfir Shah Pertanyaannya apa? Avanza X BBK Pinten Mas Wah Kalau Avanza Jawabannya Avanza kita gak ada kalau ekstaksi Belum Belum ya Kita di Surabaya memang pakai Transmover Tapi belum jadi ekstaksi Jadi belum dijual Ya Jelas ya Gary ya Terus Next Next Ini ada pertanyaan dari Mas Davi Suhindar Shah Berapa harganya yang putih chat open ya? Harga mobil ya Pak Tri Kalau harga sama saja Warna putih, kuning, hitam sama saja Harganya 90 juta Tahun? Tahun 2014 Belum potong diskon nanti Belum dipotong diskon Diskonnya biasanya 7,5 juta 7,5 juta Kadang 7,5 juta Kadang mereka salah Anu Pak? Gimana? 7,5 juta itu dibagi 7,5 persen gitu 7,5 juta ya? Bukan 7,5 persen 7,5 Tapi ada yang ngersih 8 juta loh kemarin Pak, ada gak sih? Hahaha Terus Ini ada Mas Dhani Adi Negoro Untuk air radiator menggunakan air biasa atau kulun Pak Kalau di kita pakai kulun Tapi kalau kualitas kulun itu kan beda-beda ya Kita pakai kulun di sini sehariannya Sebenarnya gak masalah sih Teman-teman mau pakai air biasa atau kulun ya Sama saja Cuma kalau kulun katanya gak bikin koroshi Kalau pakai air biasa takutnya koroshi Sebaiknya tapi ya radiator itu di cek Setiap kali teman-teman mau berangkat Bawa mobil kemana gitu ya Pak Tri Pak Tri ini pengalaman Cek-cek radiator gitu ya Terus? Terus ada Mas Didi Gen 2 masih ada Kang? Pak Tri Gen 2 masih ada? Masih ada 1 tapi belum ready Eh iya? Iya Satu ya? Satu unit warnanya hitam Ada di postingannya kita di salah satu video Yang kemarin gak ya? Video yang kemarin ya? Iya banyak-banyak juga Oke Nah ini ada pertanyaan menarik sekali nih Dari Mas Diki Hermawan Misi admin apa semua drivel berput Juga diperiksa kesehatannya? Oh Kok nyelentak ya Tema nya Toyota limo Toyota limo dari kesehatan Ini berarti terkait dengan Covid ya? Iya Covid Kalau Covid yang pertama Sanitasinya unit itu bener-bener kita pastikan setiap hari bersih Jadi kita juga melakukan antisipasi dengan menyemprotkan disinfektan ke mobil Ke pengemudi nya juga Pengemudi juga Tapi gak diminum ya Gak diminum Terus kalau untuk pengemudi Kita sebenarnya di tiap kantor loh di Belubet itu ada klinik Klinik full Ada dokternya Memang bukanya itu 3 kali seminggu Tapi dibuat seling-seling kalau Surabaya Pak Tri Kan ada 3 kantor besar Nah disana ada semua dan selang-seling Jadi setiap hari ada sebentarnya Ya Pengemudi kita Seharusnya sehat selalu sih Amin Ya amin ya Terus Terus ada Mas Dandi Mau tanya bang Mobil bekas taxi Kenapa STNK nya atas nama PT Apakah tidak bisa menjadi atas nama perorangan Terima kasih Atas nama PT Ya karena kepemilikan Mobil itu dulu dibeli oleh PT Pertama kan Jadi ketika BPN barunya itu kan PT Jadinya ya atas nama PT Kalau di Surabaya itu Bluebird sebenarnya ada beberapa PT Pak Ada Surabaya taxi Ada Pusatan Nuri Utama Premasar Jati Agung Sentra Naga Europe Indo Nah itu nanti yang Teratas nama di mobil Karena mereka yang beli pada awalnya Kalau nanti mau balik nama bisa Gampang banget Yang penting Ini Pastikan temen-temen punya Pintansi pembelian Terus Cerat lepasan Cerat lepasan Itu nanti buat balik nama Prosesnya gampang Ya Terus pertanyaan selanjutnya Nah ini pertanyaan dari Mas Alvin Alvin Saya mau tanya Viotimo itu berkapasitas mesin berapa CC Dan apakah cocok untuk anak muda Mas Alvin ini anak muda Si Alvin siapa sih Alvin siapa sih Alvin Saya ngerti Mas Alvin CC nya 1.500 1.497 dobatnya Pasnya ya 1.500 cc Kalau untuk anak muda cocok Mobil ini pertama soal harga Kemudian mudah dimodifikasi Sehingga temen-temen itu sebenarnya bisa mengeksplore banyak sekali Karena mobilnya keluar kan Gitu ya polosan Ya Kalau mau ditambahin apa-apa kan enak itu Iya Tampak upgrade Banyak yang bisa dilakukan untuk mobil ini Biasanya anak muda kan seneng ngotak-katik Yang punya uang Kalau nggak punya uang ya cross Mas apa itu? Mas Rizky Firdaus Oh Rizky Firdaus Om Kalau bodi limu dengan Vios Katanya beda ya Limu bodi kalengnya lebih tipis dibanding Vios Atau sama aja Mohon penjaraannya Om Terima kasih Bodi Kalau bodi itu sama Bodi Kemudian sasis Itu sama Mesin sama Ya Yang membedakan itu sebenarnya Kalau saya nih Pak Kalau saya bawa Vios G Sama bekas taksi Bekas taksi itu memang terasa lebih bising di dalam Dibandingkan kita bawa Vios G Mungkin karena level trimnya Bukan bahan bodinya yang beda enggak Tapi trimnya Perdamnya itu memang agak beda Ya bener ya Kalau di limu itu lebih tipis Jauh lebih tipis Pintu kalau limu malah nggak ada perdamnya Ya plat Plastik Pintu sudah itu doang Tapi kalau di Vios G ada perdamnya Sehingga lebih senyap ya Ya betul Bener Padri pernah gak sih Pak Vios G Gue pernah Bener Punya ya Bambang dulu Wah sebut merek Bambang Bawahnya Mas Nyalip-nyalip Mas Ini belum Bersenya pasang perdam aja Pak kalau kredit minimal DP berapa ya Lalu angsuran kena berapa Terima kasih Kredit DP minimal itu 33 Untuk Toyota limu G3 tahun 2014 ya Padri info baru naik Pak Info barunya naik Naik minimal 45 ya Heh Mungkin kondisi sekarang ya Tapi Template yang kita punya Itu 33 juta Angsuran 1,9 Ya Yang sebenarnya perlu teman-teman ketahui begini Kalau di Jawa Timur Ada beberapa leasing yang sebenarnya mau cover Ya Enggak cuma yang Yang kuning itu Enggak ada lagi yang lain Bener ya Ya Nanti kita bantu Untuk beberapa leasing lain yang mau bantu Yang sebenarnya juga secara angsuran Enggak beda-beda tipis gitu ya Bisa juga lebih murah Lebih murah dikit Kalau untuk DP ya itu 33 Eee Angsurannya 1,9 Itu belum Kita hitung diskonnya loh Ya bener ya Iya Kira-kira gitu ya Rosy Travel Community Ini Enggak Makanya Harga 65 Yang harga 65 65 Gak ada Tapi ada gen 2 67,5 Iya Itu sudah diskon tapi ya Sudah Harga dasarnya 75 ya 75 ada Oke Mas Pandi Perdana Kelemahan Toyota G3X taxi apa bro Jawab jujur Ya Pak Tri jawab jujur Kelemahannya apa Duda kan Aku yang rusak Apa Pak Tri jawabannya Kelemahannya apa Pak Tri sering bawa Kelemahannya apa Kelemahannya biasanya kaki-kaki Kaki-kaki Terus Beri koda Dengung Jarang itu Jarang itu Yang sering itu kelemahan itu memang di Ya itu tadi kaki-kaki Itu Biasanya efek dari Dari ganti ban itu lho Pak Ganti ke pelak yang lebih besar Nah pelak yang lebih besar Itu akan jelas akan lebih Kerja karetnya itu akan Cepat haus Berat Jadi gelorakan Sebenarnya kalau kelemahannya Karena fitur mobilnya ini Kalau dibandingkan dengan Vios G itu Jauh Jauh berbeda ya teman-teman Jangan Karena begini Ada Stigma pasar itu yang Vios sama Vios limo Ini kan dibuat-buat sama yang jual sebenarnya Ya limo gitu loh Bukan Vios limo Ini Toyota limo Memang reproduksinya itu berbeda jauh dengan Vios Ya kan Bahkan Apa namanya Dari fitur tadi udah berbeda Sehingga itu jadi kelemahan tersendiri Kemudian Yang kedua Citra taksinya Citra taksinya itu Susah dihilangkan Ya ini mobil membekas taksi Membekas taksi Sehingga kalau di Gimanapun Itu tetap bekas taksi Itu jangan lupa teman-teman Kalau beli mobil ini Maka dia itu sepenuhnya adalah Tetap aja dijuluki X taksi Kenapa Akhirnya harganya jauh lebih murah Ya karena itu Ya kan Memang bekas taksi Ya kan Tapi enak kalau di upgrade Kemudian Saya kalau bawa itu mobil ini juga agak Limbung pak di kecepatan tinggi Kentengan kayaknya Tidak mungkin karena suspensinya Atau bagaimana Menjelas Agak Mau tebang gitu rasanya mobil itu Ya tapi kecepatannya jauh mantap tinggi Ya jadi sebenarnya secara umum kelemahannya sangat sedikit pak Lebih banyak kelebihannya Apalagi dengan harganya cuma sekian Ya Perawatannya juga enak Ya Sperbatnya gampang Sperbatnya gampang Dari KW 1 sampai KW 30 ada Pak Tung Pak Tung Pak Tung Pak Tung Pak Tung Bang mau nanya nih Perpanyangan pajak kan maksudnya ya Bisa kita bantu Whatsapp aja Buat nomernya berapa Nanti kita bayarkan juga disini Uangnya tapi dari Yang punya mobil dong Bukan dari kita ya Kemudian Cabut berkas Balik nama Iya Kita juga bisa bantu Cuma ada biayanya Gitu Terus Mas Miki Jaya Mas MBVX taksi ada ya MBV belum ada Kalau di Surabaya Di Jakarta memang kemarin Cuma ada mobil Lio Kalau disini gak ada gitu Oke Lalu Mas Wildan Alazar Bang Harga bahan untuk plat hitam Gen 3 2013 dan Gen 3 2014 berapa ya Bahan Kita bicara Surabaya ya Jadi kalau bahan di Surabaya 2014 Itu udah Ada sih Tapi SE harganya itu belum turun Kalau yang 2013 Harganya itu Untuk bahan 78 Belum diskon 7,5 ya Kalau itu Jadi kalau 78 Diskon 7,5 Jadi 70 70,5 Itu 2013 Cuma di Surabaya itu gak ada Bahannya udah habis ya Bahannya udah habis ya Tinggal 2014 SE nya belum turun Lanjut Terus Mas Alif Rizky Cara ngebedain Vios X taxi Sama Vios non taxi Itu apa ya Menurut Um Yang ini Wah kalau saya sih gampang Kalau bedanya 20 meter mobilnya Sebenarnya beda Beda banget Kalau Kalau kita mau lihat sekilas dari luar itu kan exterior berarti ya Exteriornya itu beda Headlampnya beda Sama Vios G Ya kan Kemudian Vios X taxi itu Exterior gak ada fog lamp Ya kan Terus Ada sen yang nempel di body Ya Sen body itu Kalau yang Vios G udah pake sen yang di Spion Kemudian Apa lagi Kelihatan juga kalau dari belakang Vios G itu punya lampu rem yang di dalam itu Oh iya Dalam kaca itu Dalam kaca belakang Kalau Vios X taxi Eh Vios X taxi Limo itu gak ada Hehehe Pelek Jadi kalau sudah upgrade Biasanya itu orang juga masih Gak terlalu lengkap upgrade nya ya Yang sering ketinggalan itu lampu belakang ya Jarang orang upgrade itu kan Hehehe Itu keliatan banget Headlampnya itu beda Kalau yang Vios Itu sudah pake projector Projector Kalau limo belum Masih lampu biasa Kira-kira kurang lebih itu Kalau mau bedain sekilas gitu ya Pas ceceran Lihat body luarnya ya Kira-kira itu Gampang kok Terus Ada Mas Rudi Broto Nah ini sangat menarik sekali ini bertanya nih Apa boleh tuker tambah Gen 1 dengan Gen 3 Hei Pak Tri Boleh Pak Tri yuk Boleh 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 tapi gak disini Hehehe Kita jual aja ya Gak ada tuker tambah ya Hehehe Kalau misalnya mau Tolong diiklanin gak apa-apa Kita iklanin mobilnya Kalau mau jual Kita bantu tawarkan Ya kita bantu tawarkan Kira-kira butuh kita bantu tawarkan Kayak komisi Hah Ya harus Hehehe Gak kita bantu aja Terus Terus ada Mas Abinaya Ramadhani Tanya Min Apakah pengaruh Jumlah kilometer tinggi dengan penggunaan sehari-hari kedepannya Sekali Setelah kita beli X-Taxi Dan perbedaan dari segi mesin Mobil X-Taxi dan mobil yang bukan X-Taxi dilihat dari jenis atau Tahun pembuatannya sama Terima tolong penjelaskan Amin Tidak Apa pengaruh jumlah kilometer tinggi dengan penggunaan sehari-hari kedepannya setelah kita beli X-Taxi Satu dulu ya yang kilometer ini ya Kilometer tinggi Sebenarnya X-Taxi sebenarnya kilometer tinggi itu Kilometernya tinggi Cuman yang perlu kalian ingat sebenarnya gini Taksi itu dibelinya gelondongan Dulu Jadi 50 unit langsung 100 unit langsung gitu ya Jadi Seharusnya mereka yang seangkatan itu Kilometernya mirip-mirip ya Pak Ya Kalau sekarang misalnya kita punya 50 unit Kilometernya itu kan 200 ribuan sampai 300 ribuan Ya biasanya begitu Kalau ada yang nyeleneh Eh kok ada yang 150 gitu ya Ada yang 300 lebih gitu Itu tidak mungkin Yang nyeleneh biasanya yang pendek-pendek banget Itu tanda kutip Ada apa ya mobil itu kan gitu Ya kan Kalau mesin sih Karena di Bluebird itu Selama jadi taksi kan disiplin servisnya bagus ya Ada masalah sih sebenarnya Sebenarnya teman-teman kalau mau beli juga Boleh tanya kok SLSnya ini Ini mesinnya pernah ada masalah yang Ini gak sih gitu Boleh aja tanya SLSnya pasti ngasih tau kok Ya terus Perbedaan dari segi mesin mobil X-Taxi Dan mobil yang bukan X-Taxi Dilihat dari jenis dan tahun pembuatannya sama Oh tahunnya sama terus bedanya apa Bedanya tadi Jadi sebenarnya kilometer jangan dikaitkan dengan kondisi mesin Tapi kondisi mesin saat itu bagaimana Ada loh yang mobil kilometernya Gak panjang-panjang banget Tapi mesinnya udah jelek Karena gak dirawat Ada juga kan Ada Tapi kalau mobil X-Taxi Kita bicara X-Taxi Bluebird ya Karena dia dirawat Walaupun kilometernya panjang mesinnya masih oke Ya kan Lemahnya ya tadi Kadang-kadang di kaki Yuk sudah sekian ratus ribu kilometer Degaman cal yuk Terus 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 ini ada mas Firza Faza Kalau beli X-Taxi Pajaknya bagaimana Pajaknya kalau mati dibayar Pajaknya Beli kondisi Pajak hidup Pajak hidup ya Pajak hidup Ayo Ada yang pajaknya belum dibayar Tunggu ya Mohon bersabar Mohon tunggu Aduh Pasti kita bayar loh Terus Terus Ini yang abu-abu Dari Mas Juli Yang abu-abu magnesium itu Yang punya siapa Harga berapa Bagaimana cara pesannya Abu-abu magnesium itu yang abu-abu Kayak Pak Irwan loh Oh gitu Tuh Di depan ini ada abu-abu Tapi sudah laku jauh Saya nggak apal pun belinya Cara pesan Nanti di deskripsi video ini Ada nomornya Pak Tri Atau Mas Danu Silahkan dihubungi Pesan langsung Gampang Lanjut Daner Daneradi Daner Daneradi 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 Kok ya kenal aku nih Apa pertanyaannya Pertanyaannya Pertanyaan Kenapa lebih dirasain mobil Disarani masalah Oh disarani mobil Dengan KM tinggi pada Kilometer rendah Logikanya Adalah KM tinggi Berarti dia kerja keras Dan mesin capek Suunli Pertanyaannya itu Kita ulang yuk Kenapa lebih disarani mobil Dengan KM tinggi Daripada Yang KM rendah So apa sih Keisaranmu nih Sebenarnya gini Kayak penjelasannya tadi Bahwa Mobil itu dibeli barengan Jalannya bareng Jadi taksi Seharusnya Kilometernya gak jauh beda Gitu Pak Tri Kalau ada yang nyelene KM nya pendek banget Yang lain pada 200 ribu Gitu Eh dia 100 ribu sendiri Itu ada tanda kutip Kenapa yang mobil itu Dulu gak jalan Waktu jadi taksi Bisa jadi Pernah Perbaikan dalam waktu yang sangat lama Bisa jadi Karena dia Ada Rusak Terus Ya tunggu barangnya lama Sehingga berbulan-bulan gak jalan Ada kan speedpad kadang yang lama kita cari Atau memang mengalami Laka yang sangat berat Sehingga gak bisa dipakai Perbaikannya lama Misalnya airbagnya meletus gitu Misalnya kan Misalnya lama diperbaiki Kita bukannya nyaranin yang Kilometer Tinggi Lebih bagus Gak juga Kilometer pendek Mungkin dia pernah ada masalah saat Diri taksi Gitu ya Kira-kira Mas Danar ya Podo-podo leh Wuh banyak juga ya Harga bahan berapa Dari Mas Vicky Tadi udah kita jawab ya Lihat tanya-tanya Harga bahan berapa Terus Nih Pricelist Gen 2 sama gen 3 Matur Sun Saturungnya Matur Sun Harga tadi sudah juga Kita jawab Terus Yang ini apa Wih Ini loh Yang pertanyaannya banyak sekali Ini dari atas ini Mas Tuh Tuh Nah ini Ini dari Mas Bush Panlalah artinya apa Artinya apa Ini gak ada hubungan dengan Vicky Limon Nanti Panlalah rahasia Ada lagi Apakah Apakah Betul BBB Kerjasama dengan Astra terkait maintenance nya Apakah betul BB kerjasama dengan Astra terkait maintenance nya Kerjasama Kerjasama Kerjasamanya sebenarnya ya Kayak misalnya pas mobil baru Beberapa spare part ada di garansi Astra Kayak Aki Itu ya Terus kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan yang Cukup penting kayak perbaikan airbag Ya kita perbaikannya di auto 2000 pasti Selebihnya sih gak ada Kerjasama pembelian mungkin yang banyak Apalagi Bagaimana Cara identifikasi mobil Instaksi bekas laka Karena unit sudah Dijat ulang Kita pernah bikin video Memilih bodi mobil yang bagus Nanti ada di sini nih suitcase nya Muncul Sini sini Nanti disini Pak Muncul nanti cek aja video itu Belajar bareng disana Terus Apa stok X Terus Lupet Jakarta dengan capung Surabaya Serius dan merek Ya Sama Sama Harga yang pegang Jenis dan mereknya Sama Harga juga sama Kita kan pegang SE yang sama Tapi sekarang di Jakarta Discon nya lebih gendeng Iya Gendeng ya Kalau di Surabaya Terbatas ya cuma Toyota Limog Kalau di Jakarta tuh Mereka juga punya Almera Terus Apalagi ya Nissan Almera Terus Mobilio katanya juga punya Cuma terserah teman-teman sih Kalau mau beli di Jakarta Boleh Beli di Surabaya Boleh Yang penting sebenarnya Kalau beli X taxi Yang lebih deket Ya lebih baik Karena kalian bisa ngecek langsung Kalau ada apa-apa juga bisa komplain langsung ya Iya Itu ya Terus Mas Mahkota taxi di Dempel Atau bagaimana Mahkota taxi Mahkota taxi itu Kalau dulu Sejaman masih pakai mobil timur itu Pak Itu di pur memang Dibaut 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 Kalau sekarang Kita sudah tidak pakai baut Jadi mahkota itu Dibaut 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 Jadi tidak dibaut Jadi tidak perlu ditutup Terus Ada lagi nih Apakah setiap pool Lupet di Surabaya Menyediakan penjualan limo X taxi Iya Setiap pool menyediakan penjualan limo X taxi Ada di Darmokali Di Lakar Santri Di Rungkut Dan yang paling bagus di Genjiran Terus Apakah betul Pool Lupet pada waktu operasional taxi Mobil Diperhatikan betul-betul Sampai-sampai Wipper rusak Tidak boleh jalan Sampai dengan penggantian pad datang Betul Jadi ketika servis Servis itu ada servis ringan Ada servis besar Praservisnya juga ada Jadi misalnya wipper itu ada di praservis Dan itu lakukan pengecekan harian Terus pengemudi itu juga wajib Memelihara kendaraan Jadi kalau ada kurang-kurang itu ya Pengemudi juga rajin komplain kok ke bengkel Jadi pasti Langsung ditangani Langsung ditangani Kalau spare part tidak ada ya memang harus tunggu Kayaknya sudah dulu ya peranyaannya Kita bagi ya Nanti di video berikutnya kita jawab lagi pertanyaan teman-teman yang lain Yang jelas pertanyaan yang kita baca sampai hari ini Nanti kita pilih yang paling bagus yang mana Tiga pertanyaan yang kita pilih Yang paling bagus nanti terima voucher Kita kirim nanti voucher ini ke teman-teman yang pertanyaan yang paling bagus Menurut Pak Tri dan Kita bertiga lah nanti pokoknya Gitu dulu Juri Tidak juri Ya gitu dulu terima kasih banyak sudah ikuti channel ini Semoga kalian dalam keadaan yang sehat Baik Ya Salam pios limo Nah Jawaban yang kita berikan tadi itu berdasarkan pengalaman dan Ya pengetahuan kita yang mungkin sangat terbatas Kalau teman-teman Misalnya ada yang punya pengetahuan lebih Melengkapi jawaban-jawaban kami yang kita berikan tadi silahkan bisa komen dengan bahasa yang Bisa kita mengerti ya yang positif Agar nanti isi video ini tuh jadi bahan diskusi yang sangat bermanfaat untuk para pencinta limo taksi Terima kasih